Mencari busur Kemala Jilid 10. Turun, kalian jangan di dalam saja. Buci mendongkol. Percakapannya dengan laki-laki itu terganggu sementara pintu kereta pun dibuka. Kahu Chiang Kun perwira itu menyuruh mereka turun. Dan ketika ia melompat dan keluar dari kereta, Paman Fang itu pun menyusul di belakang maka sikap perwira ini tampak galak dan para pengawal pun mengelilingi ketat. Mereka tiada ubahnya persakitan. Mari menghadap Lam Tai Jain dan kalian bersikaplah baik-baik. Kalau kalian memang tak bersalah dan bebas dari segala kecurigaan maka kalian boleh pergi. Hektometer, sombong, buci menggumam. Kalau kalian macam-macam akulah yang akan memberi pelajaran dan pergi atau tidak terserah aku. Kau bicara apakah Hau Chiang Kun mendelik? Tidak, dia bicara dengan aku. Fang Lun tertawa dan menyenggol lengan buci. La berkata ingin bersikap baik-baik dan segera pergi, Chiang Kun. Kami merasa tak bersalah dan kalian tentu bersikap adil. Hektometer, baik, tentu saja. Mari masuk dan gagah memasuki gedung besar itu. Seseorang telah melapor pada Lam Tai Jain. Maka di ruang dalam, di dekat sebuah cermin besar duduklah seorang laki-laki gendut dengan baju indah bersulamkan benang emas. Kau Chiang Kun cepat berlutut dan berseru bahwa ia telah membawa para tawanan ini, hal yang membuat anak laki-laki itu berkerut kening dan tak senang. Akan tetapi ketika ia disuruh berlutut dan menolak, begitu pula paman Fang maka Kau Chiang Kun membalik dan berseru marah. Kalian menghadap seorang pemesar. Letakkan sopan santun dan jangan seperti orang-orang liar. Kami bukan orang-orang liar, dan kami pun datang bukan atas kemauan sendiri. Kau mengundang dan membawa kami ke sini, Chiang Kun, bersifat memeriksa. Kalau kau mengatakan kami tawanan padahal belum jelas salah tidaknya maka justru kau lah yang tidak bersopan santun. Kami tak ada hubungan dengan siapapun dan berhak menentukan sikap. Akan tetapi ini Lam Tai Jain. Kami tak peduli, kami bukan penduduk Kui. Chin. Keparat perwira itu marah sekali, siap. Memerintahkan pengawalnya membekuk dan menangkap anak itu. Akan tetapi ketika Fang Lun kembali angkat bicara dan berkata meredakan suasana maka laki-laki inilah yang menghentikan pertikaian itu. Kahu Chiang Kun harap bersabar sedikit. Apa yang dikatakan Sobat Cilik ini sebenarnya ada betulnya juga. Daripada ribut-ribut padahal sudah di sini bukankah sebaiknya bertanya kepada atasanmu apa yang harus dilakukan. Menangkap dan menyerang kami boleh-boleh saja, akan tetapi pokok persoalan kenapa kami dibawa ke sini tentu tak berakal terselesaikan. Perwira ini tertegun, ada benarnya juga. Dan karena sesungguhnya yang dicari dan hendak ditangkap adalah anak laki-laki itu, bukan pria setengah bayi ini maka ia pun mengangguk dan menghadap lagi majikannya yang gendut itu. Lam Tai Jain sudah dengar, kami menyerahkan mereka ini kepadamu. Karena laki-laki ini hanya terbawa saja oleh bocah ini maka mohon keputusan Tai Jain apa yang harus dilakukan. Siapa kau, pembesar itu memandang laki-laki ini? Seingatku yang dipanggil dan dibawa menghadap adalah seorang anak laki-laki yang menurut K.H. Uciang Kun mencurigakan. Bagaimana kau ada di sini dan ikut-ikutan tertangkap? Hamba bernama Fang Lun, pedagang keliling. Hanya karena hamba sama-sama memiliki uang emas maka hamba ditangkap, Tai Jain. Sebagai orang yang baik dan tak merasa bersalah hamba siap diperiksa. Hektometer, kau pun membawa uang emas Lian Tai Jain mengerling K.H. Uciang Kun. Hanya 15 keping, Tai Jain, kalah banyak dengan sobat cilik ini. Hamba memang pedagang dan dimanapun harus siap uang. Bagus, kalau begitu keluarlah. Kau seorang pedagang dan alasanmu masuk akal. Uciang Kun, aku tak berurusan dengan laki-laki ini dan bawa ia keluar. Lam Tai Jain berserup pada pembantunya dan bergeraklah K.H. Uciang Kun bersama dua orang. Pengawalnya. Ia menyambar dan menarik laki-laki ini supaya keluar. Dan ketika laki-laki itu menurut dan tinggallah buci seorang diri, anak ini terbelalak maka K.H. Uciang Kun muncul lagi dan kini berseri-seri. Pintu ruangan ditutup dan berjagalah para pengawal di luar ruangan. Anak ini terkunci. Nah K.H. Uciang Kun tertawa. Sekarang giliranmu, bocah. Dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu dan bukan pedagang pula? Atau kau hendak mengaku bahwa dirimu pedagang seperti temanmu tadi? Jangan main-main, bicara yang jujur dan katakan dari mana uang itu kau dapatkan. Aku menerimanya dari Pui Wang Wee, buci terpaksa mengaku. Aku memang bukan pedagang tapi tak mencuri atau hasil rampokan, Uciang Kun. Uang ini ku dapatkan secara baik-baik dan boleh kau tanyakan. Pui Wang Wee, siapa yang kau maksud hartawan dari Cinyang itu? Eh, bohong K.H. Uciang Kun memotong dan tiba-tiba membentak. Pui Wang Wee adalah seorang pelit dan amat kikir, bocah, tak mungkin begitu gampang memberimu uang. Kau bohong. Kalau begitu tanyakan dan datanglah ke sana, anak ini menjadi marah. Aku dapat membuktikannya dan jangan gampang menuduh, Cinyang Kun. Kalau aku bohong boleh kau ambil semua uangku. Cukup, begini saja Lem Tai Jan tiba-tiba berseru dan mengangkat tangannya. Kami akan menyelidiki dan membuktikannya, Sobat Cilik. Sekarang katakan siapa namamu dan untuk sementara ini kau tinggal di sini. Siapa namamu? Uci Tertegun, merah. Adalah hal yang paling tak disukainya bila orang menanya namanya. Ia anak Mongol, mana mungkin mengaku. Maka bingung dan Tertegun akan tetapi juga marah. Ia tak segera menjawab maka perwira itu terkekeh berseru. Nah, kau mencurigakan. Menjawab namah saja tidak diberitahukan, bocah. Masa kau bebas begitu saja? Kau kami tangkap dan selidiki lebih lanjut. Nanti dulu anak itu melengking. Namaku bubeng Xiaowinkong, Cinyang Kun. Pui Wangwe memanggilku begitu. Bubeng Xiaowinkong, penolong Cilik tanpa nama? Kau mengada-ada, itu bukan nama. Kau tentu bohong dan ada apa? Hartawan itu menyebutmu Xiaowinkong. Ia memiliki pembantu dan guru silat. Shilu yang lihai dan menjadi tangan kanannya. Kahu Cinyang Kun tak dapat menerima ini dan tentu saja ia menolak. Nama itu bukanlah nama. Dan karena siapa percaya anak ini menjadi tuan penolong, Di sana ada Lu Kau Su, guru silat Lu, yang lihai dan cukup dikenal. Maka Bu Chi terkejut dan sejenak hilang akal. Ia kaget bahwa Pui Wangwe dikenal begitu baik, termasuk guru silat Shilu yang lihai akan tetapi tak mampu mengimbangi ilmu lari cepatnya itu. Dan ketika ia terbelalak dan bingung serta habis sabar ditekan perwira ini, Kahu Cinyang Kun menjepitnya maka Lem Taijin lagi-lagi mengangkat tangan dan berseru. Begini saja, kami percaya dan membebaskanmu bila kau serahkan ikan tampah itu kepada kami. Karena Pui Wangwe menyebutmu Sia Winkong, penolong cilik, dan kau tampaknya kenal baik biarlah urusan ini disudahi saja. Serahkanlah ikan itu dan semuanya kami anggap selesai. Bagaimana? Bu Chi terbelalak. Kalau saja ia tak tahu perihal ikan ini dari teman barunya itu barangkali akan dilepasnya ikan itu begitu mudah. Akan tetapi ia sekarang tahu. Ikan ini adalah milik istana dan konon bisa laku selaksa tel. Bagi pejabat atau bawahan kaisar ikan ini dapat menaikkan pangkat. Siapa sudi? Maka menggeleng dan tertawa mengerti tiba-tiba ia berseru, ketahuan belangnya, ini kiranya kenapa kalian menangkap aku. Ha, tak akan ku berikan ikan ini kepada siapapun, Lem Taijin. Aku telah tahu bahwa dengan ini kau dapat menaikkan pangkatmu. Ikan ini akan ku jual ke istana, bisa laku selaksa tel. Kalau kau mampu menggantinya sejumlah itu biarlah ku berikan. Wajah pembesar itu berubah. K.H. Uciang Kun yang terkejut dan terbelalak pula tiba-tiba berseru keras. Lem Taijin telah memberi tanda kepadanya. Maka ketika ia membentak dan menubruk anak itu, berteriak lancang maka Bu Chi diserang akan tetapi anak itu berkelit dan menendang. Buk perwira itu terpelanting dan berteriak kesakitan. Ia tak menyangka begitu mudahnya dikelit dan menerima tendangan pula. Ia bergulingan mengaduh-aduh. Dan ketika ia meloncat bangun dan menjadi marah, Lem Taijin menghilang di balik kursinya. Maka perwira itu memanggil anak buahnya yang segera mendobrak pintu dan berhamburan masuk. K.H. Uciang Kun masih mulas perutnya dan gemetaran memegang golok. Tangkap, tangkap anak itu. Ia tak dapat menyebut namanya dan mencurigakan. Serang dan robohkan dia. Di sini Bu Chi menjadi marah. Ruangan itu cukup lebar dan tak kurang 30 orang berlompatan masuk. Para pengawal mencabut senjata mereka dan langsung menyerang. Aba-aba K.H. Uciang Kun tak perlu diulang lagi. Dan ketika anak itu mengelak dan berkelit ke sana sini, membentak dan mengeluarkan gendawanya maka Bu Chi menangkis dan memaki-maki. Curang, kutubusuk. Katakan bahwa kau hendak merampas ikanku, K.H. Uciang Kun. Kau memaksa dan mendesak aku dengan segala macam akal licik. Akan tetapi perwira itu berteriak-teriak dan menyuruh pengawalnya menyerang lebih hebat. Krang-kering-krang-kering tangkisan gendawa membuat golok di tangan pengawal terpental. Bu Chi telah mendapat pengalaman bertanding dengan para perampok itu. Maka ketika ia berkelebatan dan kini membalas, berjungkir balik melesat menuju perwira itu maka K.H. Uciang Kun terkejut bukan main melihat anak itu tahu-tahu menyambarnya. Tak perwira ini menggerakan golok akan tetapi besi hitam di ujung gendawa mendahuluinya. Gerakan Bu Chi jauh lebih sebat dan berteriaklah perwira itu. Ia terbanting dan bergulingan lagi. Dan ketika anak buahnya menjadi marah dan mengejar serta menyerang, Bu Chi diketpung maka terdengar suara lem taijin agar ikan di punggung anak itu jangan sampai terbeset. Bocah itu boleh kalian bunuh akan tetapi hati-hati ikan tampahnya, jangan terluka. Siapa dapat memberikannya kepada ku hadiahnya seribu tel. Berteriaklah pengawal itu membabi buta. Pintu ditutup rapat dan Bu Chi dikejar di tengah ruangan, golok dan senjata tajam berhamburan. Dan ketika anak ini terpaksa menangkis sambil berkelit kesana-sini, membentak dan memaki-maki maka gendawanya berdenting lagi bertemu golok atau senjata lain yang menyambar. Akan tetapi Bu Chi kalah tenaga. Ia pun sebenarnya tak pandai silat karena Jou Seng Hui Teng itulah handalannya. Kalaupun ia menangkis dan membagi pukulan adalah sebisanya saja. Besi hitam di ujung gendawanya cukup ampuh. Akan tetapi karena semuanya bersifat ngawur sebagaimana ia melabrak. Perampok-perampok itu, sebenarnya anak panah itulah kemahirannya. Akhirnya anak ini terdesak dan ia teringat setelah terlambat. Gendawanya terpental bertemu lima golok sekaligus. Kerang. Bu Chi terhuyung dan saat itu K.H. Uciang Kun menyambar. Perwira ini sakit hati dihajar Bu Chi, dua kali ia dihantam besi itu. Maka ketika menubruk dan mementak girang, dialah yang akan merobohkan dan mendapatkan ikan itu. Maka Bu Chi benar-benar terkejut dan mengelak namun terbabat bahunya. Krat. Anak ini marah. Ia memekik akan tetapi delapan pengawal menyergapnya dari belakang. Para pengawal ini jelas berbeda dengan para perampok yang menawan Pui Wang Wei itu. Mereka adalah orang-orang terlatih dan rata-rata berkepandaian cukup tinggi. Maka terkejut dan mengeluh diserang dari delapan penjuru. Anak ini melompat akan tetapi kakinya tertangkap. Maka Jou Seng Hui Teng gagal di tengah jalan dan saat itu K.H. Uciang Kun menyambar pula dengan goloknya yang tajam. Mampus kau. Akan tetapi seberkas cahaya putih tiba-tiba menyambar. Orang tak tahu apa yang terjadi namun K.H. Uciang Kun dan pengawalnya berteriak. Mereka terpelanting dan terlempar ke kiri kanan. Dan ketika semua terkejut bukan main dan mengeluh, anak itu tiba-tiba lenyap maka K.H. Uciang Kun terbelalak dan bingung. Anak buahnya juga membelalakan metu dan bingung, bahkan bercampur ngeri. Mana anak itu, ia lenyap. Benar, ia hilang, C.H. Uciang Kun. Kita disambar setan. Tak mungkin, tak ada setan. Kita diserang seseorang atau anak itu mempunyai ilmu hitam. Cari, kejar. Tiba-tiba terdengar kekeh di atas. Buci, anak lelaki itu tahu tahu nongkrong di Belanda. Ia duduk bersama pedagang, pria berbaju putih itu. Dan ketika semua terkejut sementara laki-laki ini tersenyum simpul, Buci mementungkan gendawanya. Tiba-tiba ia berseru pada perwira Sikahau, anak panah di tali busur. Kau licik dan curang sekali caramu menyerang. Kau tak tahu malu dan berwatak kejam, orang Sikahau, sekarang aku membalas dan terimalah. Ini anak panah dilepas dan Kau Chiangkun tentu saja kaget bukan main. Ia berteriak dan melempar tubuh akan tetapi anak panah menancap di pundaknya. Ia menjerit dan mengaduh-aduh. Dan ketika Buci memasang anak panahnya lagi ke anak buah perwira itu, paniklah orang-orang itu maka pintu yang tertutup membuat mereka tunggang-langgang. Haha, ini bagianmu, dan ini untukmu, cep-cep satu demi satu anak-anak panah berhamburan dan cepat sekali puluhan orang itu berteriak-teriak. Entah bagaimana pintu tiba-tiba terkunci dan mereka tak dapat keluar. Siapa yang berebut pundak pun digegit anak panah, kepandayan Buci memang mengagumkan. Dan ketika semua roboh dan merintih-rintih, K.H. Uciangkun malah mendapat dua anak panah maka Buci meloncat turun mengebut-ngebutkan pakaiannya. Sesungguhnya dia tadi ditolong pedagang itu dan kini leluasa melakukan balasan. Nah, anak itu berdiri tegak. Sekarang tunjukkan padaku di mana lem Taijin itu karena ia pun harus mendapat hukumannya. Ampun K.H. Uciangkun menggigil. Ia, ia tak ada di sini lagi, Bu Beng Xiaowinkong. Lam Taijin telah pergi. Bu Beng Xiaowinkong? He he, siapa menolongmu, C.H. Uciangkun, justru aku melukaimu. Aku tak percaya padamu dan bawa Lam Taijin ke sini, atau anak panahku terlepas lagi dan kali ini menancap di tenggorokanmu. Benar, Fanglun tertawa dan tiba-tiba berkelebat turun, ternyata ia seorang berkepandayan tinggi. Kutu busuk macamu tak dapat dipercaya, orang Shik K.H. U. Pergi atau tidak ia harus di sini, atau kau gantinya. K.H. Uciangkun terbelalak. Maklumlah bahwa sesungguhnya yang berbahaya adalah laki-laki ini. Pedagang Shifang itu jelas ahli silat kelas tinggi. Ia bertemu batunya. Akan tetapi berlutut dan menjawab bahwa ia tak bohong, Lam Taijin benar-benar tak ada di rumah itu maka orang ini menyambarnya dan kini membentak. Kalau begitu di mana? Kau harus mengantarkan kami kepadanya atau kau kubunuh. Ia, ia di tempat selirnya di barat kota. Kami akan mengantarmu ke sana, Taihiap, tapi jangan bunuh aku. Kami hanya menjalankan perintah dan Lam Taijin lah yang bersalah. Pintar menyelamatkan diri. Hayo antarkan kami kepadanya dan bawa kereta pria ini membentak dan K.H. Uciangkun kuncup nyalinya. Ia bangkit dan terhoyung memegangi kedua pundaknya sementara anak buahnya digiring pula. Bersama pengawal itu laki-laki ini dan Bu Chi mencari Lam Taijin. Secara licik dan licin pembesar itu melarikan diri. Maka ketika kereta berderap dan 30 pengawal mengiringi, jadi tontonan sepanjang maka K.H. Uciangkun merah padam, penduduk terheran-heran betapa perwira ini dicengkeram dan dikendalikan anak laki-laki itu. Bu Chi siap memasang panahnya untuk mereka yang coba-coba melarikan diri, temannya di dalam kereta dan tersenyum-senyum. Tak sampai 15 menit sampailah kereta itu di sebuah rumah mumil. Semua berhenti dan berlompatan turun dan dari jendela kaca melongoklah seseorang dengan wajah berubah. Lam Taijin. Dan ketika pembesar ini menghilang dan seorang wanita cantik muncul menggantikan maka K.H. Uciangkun buru-buru memberi hormat sementara Bu Chi di belakang perwira itu dengan sikap mengancam. Anak ini memang luar biasa dan pemberani. Ampun, Siao, Siao Wenghiong, orang gagah cilik, ini hendak bertemu Taijin. Kami mengantarnya dan mohon bertemu. Taijin tak ada di sini. Kau salah dan mengherankan aku, Chiangkun, dan siapa Siao Wenghiong ini. Suamiku belum muncul. Jangan bohong Fanglun tiba-tiba berkelebat dan mementak wanita itu. Bayangannya kulihat di jendela kaca, Hujin, Nyonya. Kau melindunginya dan menyembunyikannya. Tit, tidak wanita ini menjadi gentar. Lah, ia benar-benar tak ada di sini dan belum datang. Lam Taijin di kantornya. Hektometer, biar ku periksa dan kau jaga tikus busuk ini. Kalau ia kutangkap maka dirimu harus menerima hukuman tanpa memberi kesempatan wanita itu. Pedagang ini berkelebat ke dalam. Gerik-geriknya demikian cepat dan tiba-tiba terdengar teriakan di dalam. Lam Taijin ngumpet di WC. Lalu ketika ia ditendang dan mencelat terguling-guling, pria itu menemukannya maka pembesar ini meratap dan kedudoran. Ia berjongkok dan pura-pura buang air besar. Babi Najis pedagang itu membentak. Berani kau melarikan diri setelah anak buahmu dihajar. Nah, kini kau tak dapat menyembunyikan diri lagi dan sekarang terimalah hukumanmu. Juga kau wanita itu dituding dan bucatlah selir. Lam Taijin inilah jatuh mendeprok dan menangis, terbukalah kebohongannya. Dan ketika Lam Taijin mengguguk dan terseduh-seduh pula, Bu Chi demikian muak dengan pembesar ini maka ia melompat dan ujung gendawanya menekan tenggorokan. Kemannya telah memberikan tawanan kepadanya. Kau anak ini membentak. Hukuman apa yang kau minta, Taijin? Ingin ku tusuk atau ku pecahkan kepalamu? Kau demikian jahat dan kejam dengan memerintahkan membunuh aku. Apa dosaku? Apa salahku? Ampun, kami, kami hilaf. Kami tertarik ikan tampahmu itu, Siang Weng Hiong. Sebenarnya bermaksud mengembalikannya ke istana dan berbuat baik kepada Kaisar. Kami melakukan ini sebagai abdi yang baik. Dan Kaisar menyuruhmu melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali ikan ini? Iapun. Menyetujui mu kalau membunuh dan melenyapkan aku? Pembesar itu menggigil, diam. Jawab, benarkah begitu buci membentak lagi dan barulah pembesar ini menggeleng? Ia terbata-bata dan sinar matanya tiba-tiba melirik K.H. Uciang Kun. Ia marah sekali kepada pembantunya itu kenapa lawan didatangkannya di tempat itu. Akan tetapi ketika pembantunya berlutut dan tak berani mengangkat muka, yang lain juga menunduk dan habislah harapannya. Maka laki-laki itu tertawa mengejek dan kali ini berseru padanya. Sekarang pilihlah satu di antara dua hukuman ini. Kembalikan uang sobat ciliku ini dan buat surat pernyataan ampun terhadap Seri Baginda atau kau dibunuh mati sebagai pembesar yang semena-mena terhadap rakyat. Ap, apa? Surat kepada Seri Baginda? Atasanku adalah gubernur wang, tai hiap, cuan pendekar, tidak langsung ke Seri Baginda. Ini tak ada sangkut pautnya dengan Seri Baginda dan hanya untuk hal-hal luar biasa saja bawahan seperti aku berani menyurati Seri Baginda. Kalau begitu anggap saja peristiwa ini sebagai hal yang luar biasa. Mari ku bantu kau. Dan ketika semua heran dan terkejut tak mengerti, pedagang itu tersenyum dan mengeluarkan sebatang pit dan mencorat-corat maka ia telah menyerahkan sebuah surat dan melepas cincin yang tadi tersembunyi di balik ujung lengan bajunya, menyerahkannya kepada pembesar itu. Nah, ini dapat membantumu dan kau berikanlah ke istana. Pasti sampai ke tangan Seri Baginda. Pucat dan terbeliaklah laki-laki gendut ini begitu melihat surat dan cincin. Ia begitu melotot dan tiba-tiba mengeluh. Cincin itu membuatnya roboh. Lalu ketika ia bersuara seperti babi menguik, buci heran bukan main maka cincin itu dikembalikan lagi dengan suara terbata-bata. Ampun, mohon ampun. Kami tak tahu dengan siapa kami berhadapan, tai hiap, akan tetapi perintah dan suratmu akan kami sampaikan. Cincin ini tak berani hamba terima dan mohon beribu ampun bahwa kami bermata buta. K.H. Uciang Kun tiba-tiba pucat pula. Begitu melihat dan mengenal cincin itu mendadak perwira ini pun menyungkurkan dirilah tergagap-gagap dan membentur-benturkan dahinya di atas tanah, bahkan sampai lecet berdarah. Dan ketika anak buahnya juga terkejut dan heran, akan tetapi segera maklum bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi di depan mereka. Maka mereka pun menunggingkan pantat dan mementur-benturkan jidat mengikuti pimpinannya. Haha buci tiba-tiba tergelak tak dapat menahan tawanya. Apa-apaan mereka ini, Pak Manfang? Kenapa begitu ketakutan seperti melihat hantu? Eh, apakah kau hantu? Laki-laki itu tersenyum. Tertawa pula. Barangkali begitu, anak baik, aku hantu yang menakutkan. Hi, bagaimana menurutmu? Kau orang baik dan bukan hantu. Kalau mereka menganggapmu begitu patut dihajar. Lam taijang ini gara-garanya, buk lalu ketika pantat pembesar itu ditendang dan keluarlah kentutnya yang nyaring, buci tertegun. Maka ia mendendang lagi namun, berot, saking takutnya pembesar itu kentut lagi. Jahanam buci memaki. Kentutmu bau, taijin. Cium dan nikmati sendiri. Pembesar itu mengguguk-guguk dan sama sekali tidak tertawa. Ia bahkan demikian pucat sampai keringat membanjiri tubuhnya. Ia menghiba-hiba minta. Ampun kepada laki-laki di depannya itu, orang kepercayaan kaisar. Dan ketika laki-laki ini tersenyum dan mengejek mundur, Lam taijin mengeluh maka pembesar itu terguling dan roboh pingsan. Ia begitu ketakutan oleh kentutnya sendiri. Hektometer, laki-laki itu membalik dan kini menghadapi KHU Chiangkun. Bagaimana dengan uang milik anak ini, orang si KHU, haruskah kutunggu atasan musadar dan memintanya merengek-rengek? Kau tentu tahu di mana uang itu yang telah kau terima. Uang, uang itu ada padaku. Masih kusimpan di kantung ini, tai hiap, utuh 30, eh, 20 keping emas. Ini ku kembalikan perwira itu terbungkuk dan terbata-bata dan ia pun menghampiri buci dengan takut-takut. Diserahkannya uang itu dengan amat hormat namun sebaliknya buci menerimanya dengan kasar. Anak ini memang tak senang kepada perwira itu. Dan ketika laki-laki ini tersenyum dan mengangguk senang, ia pun memutar tubuhnya maka pergilah dia dengan lenggang santai. Buci melompat dan menyusul di belakangnya. Sekarang KHU Chiangkun sibuk menolong atasannya. Lam Taijin yang gendut kena stres, selirnya. Menghilang dan entah lari ke mana. Dan sementara orang-orang itu sibuk oleh urusannya sendiri, buci mengikuti temannya sampai di batas kota maka laki-laki itu berhenti dan tertawa padanya. Anak ini mengikuti dan sama-sama tak bicara sampai laki-laki itu berhenti. Haha, kau seperti anak ayam di belakang induknya. Hei, sekarang waktunya kita berjalan sendiri-sendiri, anak baik. Bukankah KHU mempunyai tujuan sendiri sedangkan AKU akan meneruskan berdagang? Buci tersenyum, menjura dalam-dalam. Sekaranglah saatnya ku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Aku beruntung bersahabat denganmu, Paman, akan tetapi ada sebuah hutang yang belum kau bayar. Aku ragu memintanya akan tetapi sekarang tidak lagi. Kau sudah bicara. Haha, hutang apa? Kapan aku berhutang? Paman ingat baik-baik, apa pembicaraan kita di dalam kereta? Masa kau lupa? Eh, jangan main-main. Aku tak merasa hutang dan baru kali ini ditagih hutang. Paman masih ada waktu? Untuk apa? Aku ingin bercakap-cakap lagi, melanjutkan pertanyaan itu. Nah, itulah hutangmu dan sebelum kita berpisah tentunya Paman harus membayar dulu. Kurang ajar, terlalu sekali. Bocah cilik menahanku di sini untuk sebuah hutang. Haha, tak apalah. Nah, kuluangkan waktuku dan apa yang hendak kau tagih. Aku betul-betul tak ingat. Kita berdiri begini saja seperti caramu berdagang? Haha, betul-betul kurang ajar. Baik, mari duduk dan kau mau bicara apa? Apa hutangku laki-laki itu tergelak dan ia benar-benar geli oleh sikap dan kata-kata anak ini? Setelah bergaul dan sama-sama mengenal watak maka ia pun tertarik dan tak dapat disangka lagi ada sesuatu yang luar biasa pada diri anak ini. Buci memang menarik. Dan ketika ia duduk dan menepuk rumput di sebelahnya, anak itu tertawa dan duduk maka Buci mengambil ikan tampahnya menyerahkannya kepada laki-laki itu. Aku tak ingin berhutang pula, nih kau bawa. Sebagai pedagang tentu untungmu besar. Akan tetapi jawablah pertanyaanku tadi siapa dan di mana. Pendekar paling hebat di dunia ini. Aku betul-betul ingin tahu. Wajah tua itu terkejut, matanya terbelalak. Akan tetapi ketika ia terkekeh dan begitu geli maka ia menepuk punda anak ini seraya berseru. Kau, inikah hutangku itu? Haha, ku ingat sekarang, memang pembicaraan kita terputus. Hei, apa maksudmu menanyakan ini, Siaweng Hiong? Memangnya ada apa dengan pendekar paling hebat dan liai di dunia ini? Buci tersipu, wajahnya memerah. Orang menyebutnya Siaweng Hiong seperti K.H.U. Chiang Kun dan Lam Taijan itu. Kata-katanya menggoda akan tetapi mengena benar. Ia sudah tahu siapa sahabatnya ini akan tetapi tetap juga dirahasiakannya namanya itu. Maka ketika ia berdiri dan membungkuk hormat, laki-laki itu terkejut maka untuk pertama kali anak ini memberitahukan namanya. Bukan Min. Aku Sabu Chi, bukan Siaweng Hiong. Karena Paman telah menolongku dan amat baik biarlah ku perkenalkan namaku yang buruk. Paman jangan menggoda atau mengolok-olok aku. Siapa yang pantas disebut Siaweng Hiong? Laki-laki itu berubah, kaget dan heran. Kau, kau anak Mongol benar, Paman, apakah buruk? Tidak, eh, tapi kulitmu Han asli. Kau tak pantas sebagai anak Mongol. Aku memang anak Mongol paling tidak tempat tinggalku dan rumahku memang di sana. Tapi kulitmu? Kulitku memang bukan, Paman, akan tetapi tak enak rasanya membicarakan ini. Aku hanya ingin memperkenalkan namaku agar tidakkah sebut Siaweng Hiong. Hahaha laki-laki itu memotong. Kau luar biasa dan menarik sekali, Bu Chi. Eh, memang tak enak membicarakan warna kulit karena bukankah sebenarnya kita sama. Tuhan tak membeda-bedakan warna kulit karena sesungguhnya makanan dan minuman kita sama. Kita sama-sama melahap nasi dan minum air, bukan rayap atau kecoa busuk. Haha, benar, kau benar dan maafkan aku. HMM, luar biasa sekali bahwakah seorang anak Mongol. Siapa menyangka dan menduga jika melihat kulitmu ini lalu mengangguk-angguk dan tampak tertegun, wajah itu bersinar-sinar maka pertanyaan kembali kepada tadi. Baik. Jawablah pertanyaanku apa maksudmu dengan mengetahui orang lihayat atau hebat di dunia ini? Aku menanyakan yang paling lihay. Yaya, Kuralat. Sekarang apa maksudmu dengan mengetahui orang paling lihayat atau hebat di dunia ini, Bu Chi? Ada apa ingin mengetahui ini? Aku, HMM, anak itu ragu-ragu. Aku tidak bermaksud apa-apa, Paman, kecuali bahwa tahu. Itu saja. Tak mungkin, kau bohong. Kalau sekedar tahu tak mungkin serius. Kau malah menganggapku hutang. Bu Chi semburat, tersipu-sipu. Memang ia tak dapat menyembunyikan ini dan sikap atau pertanyaannya serius. Maka menarik nafas dalam dan bicara jujur ia pun berkata, aku ingin mencari guru yang pandai untuk menghadapi guruku yang bengis. Aku sedang dikejar-kejar dan dipaksa mempelajari sesuatu yang tak ku suka. Begitukah laki-laki itu terbelalak. Kalau begitu pergi saja ke Liangsan, carilah seorang bernama Tan Hong. Tan Hong? Siapa ini? Dia keturunan Dewa Matukeranjang, lihai dan tinggi ilmu silatnya. Dia. Stop-stop. Aku tak suka dilanjutkan karena siapa mau menjadi murid seorang Matukeranjang. Aku mencari yang baik dan berhati lurus, Paman. Bukan seperti itu. Bu Chi memotong dan menggeleng-geleng dan pedagang ini terbelalak. Ia belum habis bicara ketika anak itu menggoyang-goyang tangannya. Akan tetapi ketika ia sadar dan terbahak, anak itu lucu sekali maka ia berseru. Bu Chi, kau jangan sombong. Tan Hong bukanlah Dewa Matukeranjang, ia hanya putra pendekar itu. Sama saja, tentu sama-sama berwatak tak baik. Ada pepatah mengatakan buah tak jauh dari pohonnya, Paman. Kalau ayahnya begitu pasti anaknya begitu pula. Tidak, tidak, aku tak suka. Kalau begitu cari saja pendekar wanita Kiok Eng. Ia lihai dan tak kalah tinggi dengan si Tan Hong ini. Kiok Eng? Di mana dia? Di Liang San pula, dapat kau temui. Akan tetapi wanita ini aneh dan maukah mempunyai murid laki-laki? Ia membenci laki-laki. Hektometermetu anak itu bersinar-sinar dan ia tak memperdulikan kata-kata terakhir itu, tubuhnya bergetar. Lihai benarkah dia, Paman? Mana lebih hebat denganmu? Haha, suka membanding-bandingkan. Aku jauh dibanding wanita itu, buci, bukan apa-apa. Lagi pula aku pedagang, waktu ku cari duit. Kalau kau ikut aku maka ilmu dagang yang kuajarkan, haha. Anak itu menggeleng, tatapannya ke depan. Ia tentu saja tak suka ilmu dagang karena gurunya Siang Lun Mongal adalah seorang kejam yang tak bisa dihadapi dengan ilmu dagang. Ilmu itu hanya untuk cari duit, bukan untuk menyelamatkan diri. Dan ketika ia begitu gembira dan bersinar-sinar, laki-laki itu memandangnya tak berkedip maka pertanyaannya membuat buci terkejut. Maaf, bolehkah ku tahu siapa gurumu yang mengis itu? Melihat ilmu memeringankan tubuh dan ilmu panahmu yang baik rasanya sukarku percaya bahwa gurumu jahat. Maaf, aku tak dapat memberitahu ini. Menceritakan kejelekan atau kejahatan orang lain rasanya kurang enak, paman, bukankah kita sendiri sering jahat dan tidak baik? Buci menolak. Hektometer, apakah Siang Lun Mongal? Pertanyaan itu membuat buci berubah. Ia begitu kaget sampai berjengit. Orang ini seakan tahu segalanya. Dan ketika ia terkejut dan berubah maka laki-laki itu tertawa padanya. Buci, aku adalah pedagang, perjalanku luas. Kalau kau dari Mongol dan mengatakan gurumu bengis maka siapa lagi orang itu kalau bukan Siang Lun Mongal? Dia memang kejam dan amat bengis, dan aku pun tahu dia. Hektometer, mengherankan bagaimana bocah sebaik engkau mempunyai guru seperti itu. Akan tetapi seingatku Siang Lun Mongal tak mahir panah. Buci benar-benar terhenyak dan ia terbelalak begitu lebar memandang laki-laki di depannya ini. Paman Fang ini sungguh mengagumkan, apapun rasanya tahu. Maka ketika tertegun dan membelalakan matanya, tiba-tiba ia merasa gentar dan ngeri berhadapan dengan pria di depannya ini. Maka buci tak perlu menyembunyikan diri lagi di depan orang seperti ini. Ia bahkan kagum dan terkejut. Paman rasanya mengetahui semuanya. Rupanya tak ada gunanya lagi kalau aku bersembunyi-sembunyi. Baiklah, guruku memang kakek itu akan. Tetapi guru panahku orang lain. Aku dilatih empat guruku yang merupakan panglima Mongol dalam ilmu memanah dan berkuda. Dari Siang Lun Mongal hanya ku pelajari ginkangnya, ilmu meringankan tubuh. Akan tetapi ketika ia mulai memaksa dan mendesak aku untuk belajar ilmu silat, aku menolak maka aku meninggalkan guru-guruku yang lain dan kini berada di sini. Hektometer suara itu sukar ditangkap artinya. Kalau begitu kaulah anak yang ku dengar itu, buci. Kau putra Raja Sabulai. Kau kiranya yang melarikan diri dan membuat ayahmu marah-marah. Buci semakin kaget lagi. Ia betul-betul terhenyek dan sampai tak dapat bicara, begitu banyaknya orang ini tahu. Dan ketika ia berdasir namun untunglah orang ini tidak jahat, ia telah ditolong dan diselamatkan dari kepungan KH Uciang Kun dan pengawalnya. Maka anak itu terdiam namun sepasang matanya bersinar-sinar, menguji. Apakah paman dari sana? Apakah paman hendak menangkap aku? Haha, aku adalah pedagang. Tugasku bukan mengurusi anak lari atau ayah yang marah-marah, buci. Tugasku mencari barang dan menjualnya dengan untung lumayan. Aku tidak melakukan itu, tak perlu khawatir. Kalaupun menangkap kenapa harus bicara, bukankah sekali terkam aku pun dapat melemparmu. Ah, tidak, aku tak bertemu ayahmu. Aku hanya mendengar di perjalanan dan kebetulan saja bertemu kau. Sungguh tak ku duga. Buci lega, menarik nafas dalam. Ia bakal bingung kalau laki-laki ini sampai disuruh menangkapnya. Entah apa yang dilakukan mengingat ia telah berhutang budi. Maka berterima kasih dan mendesis lirih, ia benar-benar lega. Maka ia teringat pembicaraan tadi, pendekar wanita Kiokeng itu. Syukurlah, aku harap Paman tak menceritakan keberadaanku kepada orang lain. Sekarang tentang pendekar wanita itu, di mana dan bagaimana aku menjumpainya, Paman? Pastikah ia di liangsan? Di mana pula pegunungan itu? Hektometer, kau tertarik menemuinya. Kau ingin menjadi muridnya? Kalau ia betul-betul lihai, paling tidak mampu mengatasi guruku yang jahat siang lunmogal itu. Baiklah, akan tetapi terserah keberuntunganmu. Ia sesungguhnya tak menyukai laki-laki dan membenci laki-laki. Akan tetapi karena kau anak-anak. Dan mungkin berbeda boleh saja kau pertaruhkan keberuntunganmu. Akan tetapi ia galak, wataknya keras dan saat ini ia sedang uring-uringan. Kalau nasibmu baik barangkali jodoh, akan tetapi kalau jelek, HMM, kau bisa dibunuhnya. Kening anak ini terangkat, wajahnya gelap. Takutkah kau? Siapa takut? Yang takut ialah mereka yang bersalah, Paman. Aku tak melakukan kesalahan dan tak perlu takut buci berkata tegas dan sikat serta kata-katanya gagah. Bagus, kau mengagumkan. Akan tetapi sekali lagi nasib baik andalan utamanya. Kalau kau beruntung dan diterima sebagai muridnya maka itulah kebahagiaanmu. Akan tetapi kalau nasib buruk, hektometer, ku sampaikan kepada keluargamu dan aku sebagai saksi. Buci mengangguk, merasa girang. Ia mengucap terima kasih dan bertanya di mana letak pegunungan itu. Dan ketika diberitahu bahwa ia harus ke barat, tiga-empat hari perjalanan akhirnya ia pun bangkit dan begitu berseri-seri. Ikan itu diberikannya kepada Paman Fang ini. Aku tak tahu lagi apa yang harusku berikan. Budi dan kebaikanmu semakin besar. Paman, terimalah ini dan biarlah kau ambil saja. Aku tak jadi ke kota raja setelah mengetahui Liang San. Harap Paman terima ini dan biarlah kolam emas diisi penghuninya kembali. Kau memberikannya kepadaku? Sebagai rasa terima kasihku, Paman. Berikanlah ke istana dan biar ku tanamkan sebuah jasa tanpa ku minta balasannya. Akan tetapi ikan ini berharga selaksa cil aku tak membutuhkannya. Kalau tidak karena penasaran dan melihat orang-orang itu sesungguhnya aku tak ingin melibatkan diri. Sudahlah Paman terima sekalian tolong aku. Biar pemiliknya menemukan ini dan mendapatkan kebahagiaan. Pedagang itu tertegun, berkejap-kejap. Akan tetapi ketika ia tersenyum dan menyatakan keharuan, kepala anak ini diusapnya maka buci mendengar kata-katanya yang aneh. Semoga kau menemukan kebahagiaanmu. Pergilah dan cari pendekar wanita itu dan berlindunglah kepadanya. Hanya dialah satu-satunya orang yang tepat bagimu lalu membalik dan menggendong ikan itu di punggung, persis seperti kera buci maka pria ini melenggangkan kakinya namun tiba-tiba ia telah begitu jauh dan lenyap. Paman Fang. Buci terkejut dan memanggil. Ia tak tahu bagaimana laki-laki itu tahu-tahu begitu jauh dan lenyap di depan. Ia mengejar dan berkelebat dengan Jou Seng Hui Tengnya akan tetapi pria itu benar-benar lenyap. Dan ketika ia mengejar dan memanggil sekali lagi, berhenti di tikungan maka dilihatnya sahabatnya itu berada di punggung bukit, jauh di sana dan melenggang pula, santai. Paman Fang. Buci menjadi penasaran dan berkelebat. Kini ia memanggil bukan untuk apa-apa melainkan menguji Jou Seng Hui Tengnya itu. Ia berkelebat seperti anak kijang di tanduk bapaknya atau panah terlepas dari busur. Akan tetapi ketika pria itu lenyap dan berada di bukit yang lain, begitu berulang-ulang maka anak ini berubah dan sadar bahwa sahabatnya itu adalah seorang berkepandaian tinggi. Gurunya sendiri tak mampu secepat itu bila beradu gintang. Anak ini tertegun, berhenti. Ia terengah dan kaget serta eran sekali. Orang itu jauh lebih hebat daripada Jou Seng Ih Hui Teng. Dan ketika ia terbelalak di tempat itu, tak mengharap lagi mengejar lawannya mendadak laki-laki itu menoleh dan melamaikan tangannya, suaranya seakan begitu dekat padahal jauh di seberang bukit itu. Buci, kau anak baik. Pergi dan jangan kejar aku dan ingatlah cita-citamu itu. Anak ini benar-benar tertegun, lah balas melambaikan tangan akan tetapi pria itu menggerakkan kakinya. Tiba-tiba ia lenyap dan hilang bagai siluman. Lalu ketika anak ini sadar dan menarik nafas dalam-dalam, penuh kagum ia pun memutar tubuhnya menuju ke barat. Liyang San Buci tak tahu bahwa ia ditipu. Jalan ke barat bukan menuju Liyang San melainkan kota raja. Dan karena ia pun tak tahu betapa perjalanannya yang tersendat-sendat memberi kesempatan gurunya mengejar Maka anak ini kaget dan seakan berhenti detak jantungnya ketika tiba-tiba terdengar seruan kakek itu. Siang Lun Mogal tahu-tahu di belakangnya. Buci, berhenti dulu. Kau harus kembali dan mempelajari ilmu-ilmuku. Anak ini kaget dan pucat. Ia baru saja keluar dari sebuah hutan dan mendekati kota raja. Tiga hari dalam perjalanan membuat ia bingung. Orang yang ditanyai selalu mengatakan bahwa jalan yang dilalui menuju kota raja, Liyang San justeru di selatan. Dan ketika ia berhenti dan kembali bertanya-tanya, inilah yang membuat ia terkejar. Maka kaget itu tiba-tiba berada di belakangnya setelah mencari jejak dan menemukan bekas anak ini. Tidak sukar bagi Siang Lun Mogal mencari buci. Setelah prajurit perbatasan dibuat terkejut dan membicarakan anak ini tiada habisnya maka kakek gundul itu menangkap. Begitu pula ketika di Chin Yang. Pui Wang Wei menyuruh orang-orangnya mencari anak ini. Dan ketika di Kui Chin buci membuat heboh, orang sepasar membicarakannya maka kakek itu mengerahkan ilmu lari cepatnya dan setelah tiga hari memburu maka tampaklah anak itu di mulut hutan. Buci sedang bingung bagaimana petunjuk Paman Fang berbeda dengan orang-orang yang ditanyainya sepanjang jalan. Bukan, bukan ke Liang San. Liang Isan berada di selatan, sobat cilik, arah ibarat menuju kota raja. Langkahmu ke kota raja begitulah jawaban berulang-ulang yang diterima anak ini setiap ia berhenti dan bertanya. Buci sampai menjublak dan benar-benar bingung, masa sahabat baiknya itu menipu. Akan tetapi karena ia tetap percaya laki-laki ini dan melangkahkan kakinya ke barat maka ia sesungguhnya benar-benar sedang ke kota raja dan kini di mulut hutan itu ia dikejar gurunya. Kakek itu berseru nyaring dan suaranya seakan beberapa meter di belakang, padahal kakek itu masih puluhan tombak dan tadi mengerahkan tenaganya dalam kemarahan sekaligus rasa girang. Buci terkesiap dan menoleh. Kakek gundul itu terbang menyambar dan ia benar-benar pucat. Jantungnya seakan berhenti berdetik. Akan tetapi ketika kakek itu melayang dan ia sadar, kedua lengan itu terkembang seakan hendak mencengkeramnya mendadak anak ini membalik dan lari masuk hutan. Hei, berhenti. Tunggu kataku. Akan tetapi buci mengerahkan jauh seng hui tengnya. Perlu diketahui bahwa ilmu meringankan tubuhnya ini dikuasai begitu baik hingga nyaris setingkat gurunya. Siang Lun Mughal sendiri tak gampang menangkap jika berkejar-kejaran. Maka, ketika kakek itu terkejut dan membentak, menyesal kenapa buru-buru meneriakan suaranya maka anak itu menghilang di dalam hutan dan cerdik sekali bersembunyi. Haram jadah, anak siluman kakek itu mengutuk dan memaki-maki. Keluar dan mari pulang, buci. Aku diperintahkan ayahmu untuk membawamu dan pulang baik-baik. Ayo, keluar atau aku memukulmu. Namun mana mungkin anak ini menampakkan diri. Hutan kecil itu menjadi tempat persembunyiannya yang paling baik dan ia ngumpet di belakang pohon-pohon besar, lari dan menyelinap sana-sini begitu bayangan gurunya mencari. Dan ketika ia aman di sebuah pohon besar, meloncat dan naik ke atas maka ia telah tertutup perimbunnya pohon yang berdaun lebat. Jahanam, keparat terkutuk suara kakek itu menggetarkan hutan. Keluar dan jangan sembunyi, anak setan. Pulang dan ayo ikut aku baik-baik. Akan tetapi buci gemetaran di pohon ini. Ia semakin merapatkan diri di balik rerimbunnya daun akan tetapi tiba-tiba terkejut. Kakek itu mulai menampar dan meroboh-robohkan pohon. Dan ketika isi hutan bergetar gemuruh sementara monyet dan penghuninya lari berteriak-teriak, pucatlah pemuda ini maka pohon di mana ia berada telah didekati dan siap direbohkan pula. Keluar, keluar kataku. Atau kau kubunuh. Anak ini benar-benar ngeri. Ia menggigil hebat melihat kemarahan kakek itu, alangkah dasyat dan mengerikannya. Dan ketika pohon di dekatnya berdebum mengeluarkan suara hiruk-pikuk, roboh sampai akar-akarnya maka saat itulah ia meloncat dan menghilang seperti kera. Hi akan tetapi kakek itu melihatnya. Jangan lari, bocah, kembali. Buci merunduk ketika sebutir batu mendesing di belakang kepalanya. Ia hampir saja celaka ketika saking marahnya kakek itu menimpuk, batu itu menghantam dan hancur mengenai pohon di depannya. Dan ketika ia terbirit-birit dan lari lagi, menyeruak dan merunduk di semak-semak tak belukar maka kakek ini kehilangan jejak dan api kemarahannya benar-benar seakan diledakan. Jahanam, kubunuh kau. Keluar dan jangan sembunyi, anak jadah. Sekali lagi keluar atau aku tak akan mengampunimu. Buci menjauhkan diri dan bajunya robek-robek terkait onak duri. Ia begitu pucat dan gemetaran jatuh bangun. Suara kakek itu seakan hari mau buas yang kelaparan. Akan tetapi ketika ia telah bersembunyi lagi dan masuk ke tempat lebat, menggigil maka ia hanya mendengar suara kakek itu dari kejauhan. Akan tetapi sianglun mongol adalah kakek dasyat bangsa mongol. Tidak dalam keadaan marah saja kakek ini cukup menakutkan, apalagi marah dan murka seperti itu. Maka ketika ia terus maju dan membabat isi hutan, tunggang langganglah babi hutan dan ratusan kera kecil maka persembunyian anak ini ketemu juga dan kakek itu menyumpah-nyumpah. Kepalanya yang gundul tampak berkeringat sementara bola matanya mendelik kemerahan dengan hidung mendengus-dengus, persis banteng melihat darah. Keluar, keluar kataku. Bersembunyi dimanapun pasti ketemu, anak stan. Kau seperti bapakmu yang keras kepala dan sombong, dasar anak kuning. Buci tertegun. Makian anak kuning adalah makian bagi anak han. Anak-anak mongol sering memakinya begitu bila terjadi pertengkaran. Maka ketika kakek itu memakinya begitu dan inilah yang membuat ia tak beranjak, kakek itu mengutuk caci lagi maka terdengarlah makian terhadap seorang nenek yang serasa pernah didengarnya. Menei, cucumu haram jadah. Ia membuatku berkobar. Awasku bunuh dia dan temulah di neraka. Buci semakin tertegun lagi. Kata-kata itu membuat ia membelalakan metu dan kakek ini terlihat. Ia mengangkat sebuah pohon dan melemparnya begitu hebat, berdebum dan nyaris menimpa anak ini. Dan ketika buci mendengar lagi kutub caci, kakek itu luar biasa marahnya. Maka ia mendengar disebut-sebutnya nama Tan Hong, juga Kio Eng. Keparat, tak ada gunanya menyimpan dan memelihara anak kustan. Hi, darah dan watakmu diwarisi anakmu, Tan Hong. Ambil dia lagi setelah menjadi mayat. Lalu ketika sebatang pohon ditendang dan menjelat, isi hutan mulai terbuka lebar. Maka kakek ini berkata lagi, suaranya penuh geram, terkutuk, anak sial membawa petaka. Awasku hantarkan mayat anakmu, Kio Eng, terima jenasahnya setelah ia kubunuh. Makian dia dan kutub caci ini membuat buci berubah. Wajah yang semula pucat itu perlahan-lahan memerah, anak yang semula takut dan gentar ini mendadak berubah. Dan ketika sekali lagi kakek itu menyumpah dan marah-marah, buci meloncat tiba-tiba anak ini berseru dan mengejutkan kakek itu. Siang Lun Mogel tercengang dan terhenyak. Lociampual, apa hubunganku dengan orang-orang yang kau sebut itu? Siapa mereka dan kenapa dihubung-hubungkan aku? Haha kakek itu berkelebat. Keluar juga kau sekarang, buci. Ayo ikut aku dan kita pulang. Akan tetapi anak ini meloncat dan menjauh. Ia memergunakan jauh seng hui teng hingga tubrukan gurunya luput, kakek itu membalik dan membeliat. Lalu ketika ia mengeram dan siap menubruk-i lagi, buci menggoyang tangannya maka ia berseru. Tunggu, aku tak mau pulang. Jawab siapa mereka yang kau sebut-sebut itu dan apa hubungannya dengan aku. Hehe, aku bicara apa, kakek itu berputar. Aku memaki-makimu karena gemas kau permainkan. Buci, ayo pulang dan jangan membuat aku marah. Sekarang kemarahanku hilang. Tidak, jawab dulu dengan jujur. Aku mau pulang kalau kau berkata terus terang. Kau banyak tingkah? Kau lah yang macam-macam. Kau menyebut nama Tan Hang dan Kio Eng, juga Mei Mei. Benarkah aku cucu Mei Mei dan siapa kalau begitu ayah ibuku buci tak peduli dan malah membentak dan ia membuat kakek ini mendeli. Siang Lun Moghal adalah kakek yang biasa sewenang-wenang dan kini ditusuk anak itu membuatnya marah. Ia melotot. Akan tetapi mencoba bersabar dan menerkam anak itu tiba-tiba ia melompat dan berseru, buci melejit pula. Kau tak usah tanya macam-macam karena ayah ibumu adalah Raja Sabulai. Ayo ikut dan kita pulang. Akan tetapi anak ini menghindar. Kakek itu menubruk cepat namun ia pun tak kalah cepat. Joe Sang Huiteng dibalas Joe Sang Huiteng. Dan ketika kakek itu memekik dan menyumpah serapah, buci mengelak dan berkelit sana-sini. Akhirnya kakek ini meledak karena ia bagai ikan menangkap seekor tikus yang cerdik dan licin. Buci, jangan buat kemarahan kudak. Serahkan dirimu dan kita pulang. Tidak, kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa ayah ibuku dan betulkah nenek itu nenekku, lociampua. Kalau kau mau bicara jujur dan berterus terang barulah aku pulang. Keparat, ayah ibumu adalah Raja Sabulai tak usah bohong, kulitku bukan kulit mereka. Kau pun memakiku sebagai anak kuning, lociampua, berarti aku benar-benar anak han. Katakan siapa ayah ibuku atau aku tak mau pulang. Kakek ini gusar. Ia melengking dan menggerakkan tangannya dan serangkum angin pukulan menyambar, buci mengelak akan tetapi di papak yang lain. Dan karena ia tak belajar ilmu silat kecuali ginkang, roboh terjengkang maka anak itu bergulingan dan kakek itu membentaknya. Serahkan dirimu. Namun buci bagaikan belut yang licin. Ia mengelak dan berkelit sambil bergulingan menjauh. Kakek itu menubruk angin dan marah sekali. Dan ketika ia meloncat bangun dan marah namun juga gelisah, teringatlah wajah paman Fang Lun maka ia berharap moga-moga pamannya itu datang. Dan karena tak mau ditangkap kakek ini, buci berkelebat. Dan lari menjauh maka anak ini menuju selatan ke arah Liang San. Lociampua, aku akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang kau sebutkan itu. Kebetulan aku akan kesana. Mari kita kejar-kejaran dan kubuktikan omonganmu. Kau mau kemana Liang San? Apa? Benar, Lociampua, aku akan ke Liang San mencari pendekar wanita itu atau Tan Hong. Kau menyebut-nyebut namanya, kebetulan. Mari kita kesana dan kubuktikan omonganmu. Haram jadah kakek itu kaget sekali. Kembali dan serahkan dirimu baik-baik, buci, kau anak mongol putra raja sabulai. Tak usah menipuku. Kulit dan wajahku bukan wajah mongol, Lociampua, aku anak han. Kau bohong dan menyembunyikan sesuatu. Kakek ini marah sekali. Buci telah meloncat dan terbang mengerahkan Jong Seng Huitengnya. Ilmu meringankan tubuh itu adalah miliknya dan kini. Dipergunakan melawan ia harus mengerahkan tenaganya pula. Buci adalah anak yang gesit dan 10 tahun ini ginkangnya memang hebat. Bagaimana tidak hebat kalau anak itu menghususkan diri dalam lari cepat. Ia tak mau belajar silat kecuali ini, Jong Seng Huiteng. Maka ketika kakek itu menyumpah serapah dan anak kecil itu melesat bak seekor kijang muda, ia membentak dan memaki-maki maka kemarahan kakek ini benar-benar sudah diubun-ubun dan tak ada lagi rasa murah atau ingin mengampuni. Tiga batu hitam menyambar cepat dan nyaris sekali menghajar tengkuk anak itu. Buci merunduk dan batu melayang meledak keras. Sebatang pohon kembali dihajar. Akan tetapi karena ia tak belajar silat sementara kakek itu adalah tokoh sakti yang berkepandayan tinggi, kakek ini mulai berkemak kemik maka ia mengerahkan sihirnya membuat anak itu tertegun. Buci, kau lari di tempat. Langkahmu tak berpindah-pindah. Anak ini terkejut. Benar saja tiba-tiba ia lari di tempat. Kaki masih bergerak-gerakan tetapi tak pernah maju. Dan ketika kakek itu terkekeh dan menyambar dengan tawa berseri, Buci terkejut maka meluncurlah sehelai daun menghantam wajah kakek ini. Plak. Siang Lun Moga berseru kaget dan sihir itu pun lenyap. Begitu kagetnya kakek ini hingga ia pun terhuyung. Daun itu menyambar seperti tangan setan, menutup dan menghalang pandangannya. Dan ketika ia terkejut sementara itu Buci meneruskan larinya lagi, kakek ini tertegun maka ia celingukan namun tak ada siapapun di situ. Kakek ini menyumpah dan mengejar lagi. Akan tetapi Buci sudah jauhlah memasuki hutan kedua dan anak ini lega, di situ ia dapat bersembunyi. Akan tetapi karena kakek ini mendendang dan memukul roboh setiap pohon, isi hutan di obrak-abrik akhirnya anak ini harus keluar lagi dan terlihat. Haha, ayo menyerah, atau kau mampus kakek ini menimpukan lagi batu-batu gunung dan kini tidak hanya batu sekepalan. Batu sebesar kepala kerbau pun diungkit dan dilontarkannya ke kepala anak itu, sekali kena tentu pecah. Akan tetapi karena Buci berkelit dan mampu menghindar, deru batu itu tertangkap telinganya yang tajam maka batu berdebum dan anak ini sampai terpental. Keparat kakek itu berkemak kemik lagi. Berhenti, Buci, larimu tak berpindah-pindah. Kau tetap di tempat. Anak ini lagi-lagi terkejut. Ia terkena serangan sihir dan benar saja lari di tempat, kedua kakinya hanya bergerak di situ-situ saja, tak pernah maju. Akan tetapi ketika kakek itu menyambar dan tertawa bergelak, Buci pucat maka tanpa diketahuinya menyambarlah serau pasir menghantam wajah kakek gundul ini. Aduh! Siang Lun Mogal mengumpat caci dan kedua matanya buta sejenak. Pasir memasuki matanya dan kakek ini tentu saja mencak-mencak. Ia menggosok dan harus berhenti sementara anak itu lari lagi, Buci heran dan kaget akan tetapi girang. Dan ketika anak itu kembali jauh dan kakek ini membuka matanya, pasir telah bersih maka Siang Lun Mogal menjadi pucat karena seseorang membantu anak itu, tak mungkin kebetulan. Kakek ini memaki-maki. Ia mengutuk dan menyebut penyerang itu sebagai pengecut gelap. Ia mencari dan mengelilingkan matanya akan tetapi tak ada seorang pun di situ. Dan ketika ia begitu marah. Sementara Buci hampir lenyap, anak itu di seberang bukit. Maka kakek ini mengejar lagi namun kedua tangannya siap menghantam ke kiri kanan. Siapa tahu musuh gelap itu terlihat dan ia tak akan memberi ampun. Akan tetapi kakek ini sia-sia. Tak ada siapapun di sekelilingnya dan Buci nyaris lenyap. Ia harus mengerahkan seluruh jongseng hui tengnya mengejar anak itu. Dan ketika Buci kembali tersusul dan menjadi gelisah, kakek itu berkemak kemik lagi. Maka sekarang ia memerintahkan anak ini berlari mundur. Ia tak lagi mendekati atau menyerang anak itu. Kau tak lari ke depan, melainkan mundur dan lari ke belakang. Ayo, mundur, Buci, mundur. Aneh, Buci tiba-tiba berlari mundur. Anak ini berseru kaget ketika tiba-tiba kedua kakinya bengkok ke belakang. Tanpa dapat dicegah lagi ia pun berlari mundur. Dan ketika kakek itu tergelak-gelak dan bersiap menyerang lawan gelap, kesepuluh jarinya sudah berkerotok penuh tenaga angmok yang maka Buci mendekati kakek itu dan siap ditangkap. Akan tetapi terjadi lagi sesuatu yang luar biasa. Sebuah siulan tiba-tiba terdengar bentakan atau seruan kakek gundul menjadi kacau. Dan ketika kakek itu terkejut sementara Buci juga tertegun maka siulan itu menariknya ke depan dan, majulah anak ini bagai dibetot suara gaib itu. Keparat kakek ini mencak-mencak. Mundur kataku, Buci, mundur. Anak ini mundur lagi. Siulan tertutup bentakan dan anak ini terpengaruh sihir lagi, siang lunmogal mengerahkan segenap kekuatannya. Akan tetapi ketika siulan menjadi lengking nyaring, menghantam atau menghancurkan sihir maka Buci terlepas lagi dan lari ke depan dengan muka ngeri. Ia ditarik dari muka belakang. Jahanam kakek itu tak tahan dan menyambar ke depan. Ku bunuh kau, Buci, kau berdebah keparat. Akan tetapi serangkum angin menyedot anak ini. Lengking tiba-tiba lenyap dan Buci melayang cepat, begitu cepatnya hingga kakek gundul tak mampu mengejar. Terkamannya menubruk angin. Dan ketika kakek itu terguncang dan berubah mukanya, ini tidak main-main maka ia melepas ang mokangnya menghantam punggung anak itu. Pukulan jelas lebih cepat daripada gerakan tubuh. Belar apa yang terjadi tak diketahui akan tetapi tiba-tiba kakek itu terpelanting ke belakang. Siang Lun Moga melihat sesosok bayangan berkelebat dan menyambut pukulannya. Dua pukulan jarak jauh bertemu dan ia kaget bukan main. Ia terbanting. Dan ketika kakek itu bergulingan dan benar-benar pucat, ia tak tahu siapa di balik pohon besar itu maka Buci sudah tersedot ke sini dan lenyap kembali memasuki hutan. Ini adalah hutan ketiga di mana ia keluar masuk dikejar-kejar. Anak itu bercucuran keringat. Ia tak tahu ditolong seseorang dan justru heran kenapa kakek itu terpelanting. Ia tak melihat bayangan ini apalagi pukulannya. Yang tahu dan merasa hanyalah Siang Lun Mogaal. Akan tetapi karena kakek itu penasaran dan amat marah, kini taulah dia seseorang melindungi anak itu maka kemarahannya ditumpahkan kepada pelindung gelap ini. Keluarlah, keluarlah kau. Jangan bersembunyi dan bersikap pengecut. Buci menjadi bingung. Ia merasa kakek itu seakan tidak waras, barangkali gelat tak dapat menangkapnya. Maka meneruskan lari dan kini mendaki bukit atau gunung, bahkan menyeberang. Sungai dan bersih cepat dengan kakek itu maka tak terasa dua hari dua malam mereka berdua kejar-kejaran. Siang Lun Mogaal adalah seorang kakek yang dimakan usia. Dia tidak seperti lawannya yang kecil dan gesit, lagi muda. Maka ketika buci hanya bercucuran keringat bermana dipeluh, lari jatuh bangun dengan semangat dan daya tahan mengagumkan adalah kakek ini mulai loyo dan terhuyung-huyung. Belasan kali kakek itu melepas pukulan akan tetapi setiap kali itu pula ia terbanting. Ia mulai gentar dan jerih. Dan karena semua sihirnya juga dihancurkan atau dilumpuhkan lawan, siulan atau suara-suara aneh memecah sihirnya maka lama-lama anak ini tahu juga bahwa seseorang melindunginya. Muci girang bukan main. Ia bertambah semangat dan tak henti-hentinya mengerahkan ilmu lari cepat. Sebenarnya ia pun letih dan sempoyongan. Akan tetapi ketika sebuah suara menyusup di telinganya, memeri petunjuk atau langkah kemana ia harus lari akhirnya puncak liangsan terlihat. Ia sudah bertanya-tanya dan masuk keluar dusun menanyakan itu. Liangsan. Gunung itu, beberapa puluh li lagi. Muci girang dan melanjutkan larinya lagi. Ia bertanya kepada seorang petani dan berkelebat lagi. Akan tetapi baru saja ia meloncat dan terbang penuh semangat maka petani itu terjengkang dan kakek gundul menyambar lewat. Minggir, jangan beritahu. Muci terkejut namun mengerahkan J.O. Useng Hui Tengnya. Ia kecut dan berdebar namun memiliki kepercayaan terhadap penolong gelapnya itu. Setiap kakek itu dekat dan hendak menangkapnya maka kakek ini menjerit. Ia terpelanting dan selalu terguling-guling. Maka ketika saat itu pun ia hendak ditangkap dan dibentak bengis, kakek itu mengeluarkan semua ilmunya maka ia pun mengandalkan penolongnya ini dan benar saja serangkum pukulan jarak jauh menerpa kakek itu. Siang Lun Mogal berteriak dan menjerit, terlempar ke samping. Beres. Buci lari lagi dan lega berseri-seri lah tak tahu siapa penolongnya itu akan tetapi girang. Ia menduga Paman Fang tapi bukan, suara itu berat dan serak. Dan ketika berkat petunjuk suara inilah ia berlari dan terus dikejar, hari ketiga lewat dengan cepat maka pagi itu setelah jatuh bangun melewati pematang anak ini. Berada di kaki Liang San yang menjulang tinggi. Siang Lun Mogal menggeram-geram dan marah bukan main, napasnya bagaikan api yang siap menghanguskan Buci, keluar masuk dengan begitu cepat. Berhenti, kulumat ke kau. Tunggu dan berhenti kataku, anak Stan. Kau benar-benar haram jadah cucu Mei Mei si keparat. Buci tertegun, hampir berhenti. Akan tetapi ketika di mulut hutan terlihat bayangan seseorang, mungkin kiokeng maka ia berlari lagi dan kakek ini menyambar sebongkah batu karang sebesar anak gajah, melontarkannya sambil berseru keras. Bu Buci terangkat dan mencelat ke depan. Anak itu hampir saja celaka akan tetapi sedotan dari depan menyelamatkannya. Ia tak tahu siapa yang melakukan ini akan tetapi berkali-kali hal itu terjadi. Tentu saja kakek itu melotot sebesar jengkol, marahnya membuat ia hampir mati kaku. Dan ketika Buci berlari dan menuju pada bayangan ini, sesosok tubuh di balik tikungan dinding gunung maka ia berteriak dan berseru nyaring. LN Kong, penolong, kakek ini seperti iblis. Ia hendak membunuhku. Bayangan itu tiba-tiba lenyap. Buci terkejut ketika sudah mendaki dan naik ke pinggang gunung, mengira akan disambut dan itulah penolongnya. Akan tetapi ketika orang itu lenyap sementara kakek itu tertawa bergelak, menubruk dan begitu beringas maka ia pun mengeluh dan berusaha mengelak. Bright bajunya sobek. Buci harus melempar tubuh bergulingan kalau tak ingin tertangkap. Kini tak ada lagi dewa penolongnya itu. Akan tetapi ketika ia mengeluh dan meloncat bangun, seseorang terasa memegang bahunya maka ia terkejut bukan main ketika sahabat barunya itu ada di situ, berdiri tersenyum-senyum.